Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, puji syukur kita hadiru kepada Allah SWT yang telah melimakkan berkat rahmatnya pada kita pada siang hari ini, sehingga kita pada kesempatan ini bisa berkumpul di Atai Hotel dalam rangka acara Flashmob Tari Tradisional. Terima kasih sekali kami ucapkan dari Atai Hotel, kita bekerja sama, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa bersama-sama membangun dan melestarikan budaya bangsa Indonesia, terutama kesenian tari. Dari Atai Hotel sangat support sekali untuk kegiatan-kegiatan seni seperti ini, kita punya venue yang cukup bagus untuk nanti ke depannya bisa menyelenggarakan festival-festival tari yang lebih besar begitu ya mas ya mbak ya. Dengan venue yang cukup bagus, ini kita permulaan harapannya nanti memang kita Atai Hotel ini dalam rangka selama ini memang pandemi ya kan, pandemi Covid yang cukup lama kurang lebih 2 tahun, walaupun sekarang ini masih-masih transisi untuk kembali ke normal. Dengan kemarin sudah pada vaksin, harapannya nanti kembali normal, dan kebudayaan apalagi kesenian tari ini bisa kita langsungkan bersama yang sempat vakum beberapa lama begitu. Melalui gerakan saat ini, semoga tari-tari tradisional yang ada di Boya Lali khususnya, dan tari-tari yang ada di Indonesia bisa semakin berkembang dan semakin maju. Kalau dari Atai sendiri, sangat senang sekali, sangat support, karena kami sendiri juga akan memiliki program ke depan gitu kak, program kebudayaan, harapannya nanti 2022 Atai berbudaya ini bisa kita lestarkan bersama begitu, kesenian tari lewat kesenian-kesenian tari begitu ya. Ya mantap sekali. Ya nanti harapannya dengan LBK Erawati, kita bisa bersinergi bersama, mungkin tidak hanya tari topeng ngiring saja nanti, nanti kita akan create beberapa tarian lagi begitu, harapannya begitu. Tidak hanya menduk sampai saat ini, nanti ke depan kita bersama-sama, kita siapkan venue, kita siapkan beberapa hal untuk men-support setiap event, setiap kegiatan yang berhubungan dengan tari. Pesan kami, top semangat, karena memang pariwisata ekonomi kreatif yang telah dicanangkan sama Bapak Jokowi untuk program tahun 2022, yang punya imam, karena wisata sebenarnya kan salah satu penyumbang, salah satu divisa yang sangat bagus untuk Indonesia. Ya harapannya nanti 2022, target yang dicanangkan sama Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno, 2022, targetnya bisa terpenuhi lewat pariwisata dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, Atai Hotel salah satu penyumbang akomodasi untuk perhotelan di kawasan Guilali ini bisa ikut turut serta memberikan dampak yang positif juga untuk perkembangan ekonomi sekitarnya. Bersama dengan LBK Erawati ke depan begitu ya kak ya. Iya betul sekali. Mungkin itu dari Atai Hotel, terima kasih sekali. Terima kasih sudah bersama Bunda Olora yang telah men-sukseskan acara ini sebagai pemimpin LBK Erawati. Senang sekali bisa berkerja sama dari Atai Hotel, tetap maju bersama supaya kita bisa meng-create-create event selanjutnya, mengkreasikan wonek-wonek yang selama ini terpendam, bisa kita bangkitkan kembali. Apalagi di era yang milenial saat ini, banyak orang yang mungkin sudah lama, tidak begitu, sudah terbiasa dengan jajet yang ada. Ayo sama-sama milenial yang punya jiwa-jiwa muda ini, ayo kita sama-sama membangun bangsa ini dengan bangsa yang berbudaya, begitu. Karena sangat indah sekali dengan tarian seperti ini, ternyata sangat cakep dan cantik, begitu. Saya sangat bangga. Baru pertama kali ini, saya merasakan menjadi seorang penari, walaupun saya bukan penari, tapi mencoba melebur, menjadikan satu, jadi seorang penari, ternyata rasanya bisa menyatu dengan baju ini. Sangat sedang sekali, ternyata ayo semua milenial, jiwa muda, jangan sampai kita meninggalkan dan menelopan budaya kita, ayo kita sama-sama, kita uri-uri bersama, kita bangun, kita bangkitkan bersama, karena semakin maju zaman, budaya juga harus semakin maju, semakin berkembang. Mungkin itu dari kami, Atai Hotel, terima kasih, kami kembilikan ke AMC. Ya, baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya buat Atai Hotel. Eh, tadi denger-dengar Pak Putra tadi bilang kalau kedepannya 2022, Atai Hotel akan menjadi hotel berbudaya. Kayaknya bakalan bagus nih kalau topeng irang ini nanti selanjutnya akan ada flashmob kedua. Gimana? Menurut teman-teman sekalian yang ada di sini, acara selanjutnya flashmob apa nih setelah topeng irang? Bukan mungkin gedruk atau barongan atau mungkin apa ya, mungkin ya tarian-tarian tradisional yang ada di darah Jogja, apa? Darah Solo Boylali ya khususnya ya. Ya, betul sekali. Setelah ini kayaknya kita bakalan udah ada di puncak acara. Hal yang paling ditunggu-tunggu. Akan ada flashmob. Apakah semua penari siap? Kalau udah siap boleh dong keceri-in. Kerinci semangatnya itu. Kerinci semangatnya itu. Kerinci semangat terus. Semangat penari, semangat berbudaya dari kita para minilinial. Gimana? Gimana kalau kita langsung mulai saja? Check it out. Penggambul siap? Siap. Siap. Langsung aja yuk. Langsung aja kita mulai flashmob Ataya Hotel bersama LBK Erawati.